oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video untuk pertemuan ketujuh kita akan belajar tentang variasi dari model profit dan login pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai model binary yaitu LPM profit dan login di pertemuan kali ini atau di pertemuan ketujuh kita akan belajar variasi dari model profit dan login yaitu order profit dan login sebelum kalian melakukan analisis dengan menggunakan data set dan juga data yang sudah kalian miliki pastikan kalian melakukan copy and paste dulu data set kalian jadi data set yang asli itu jangan langsung digunakan jadi data set yang asli itu silahkan di copy and paste jadi kalian punya 2 data set yang copy ini yang kalian gunakan jadi kalau ada kesalahan analisis kalian tidak kehilangan data aslinya oke kemudian yang kedua biar kalian punya rekaman dari komen yang kalian lakukan atau juga catatan-catatan atas beberapa komen dan juga sesi analisis yang kalian lakukan ya selalu buat duval yang baru untuk setiap sesi latihan seperti yang saya lakukan ini saya membuat duval baru yang judulnya order profit dan login biar saya bisa membedakan antara data set satu dengan data set yang lain ketika kita lakukan analisis yang berbeda maka duvalnya juga berbeda biar tidak tercampur-campur oke nah apa sih order profit dan order logic ya di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa profit dan logic digunakan ketika variable y nya atau seringkali disebut sebagai outcome variable atau dependent variable itu berisi data yang jenisnya kategorikal kalau yang profit dan logic kategorinya cuma 2 ya itulah disebut binary model jadi opsinya cuma 1 dan 0 atau 1 dan 2 begitu nah kalau order profit dan logic ini digunakan untuk kategori yang lebih dari 2 bisa 3, 4, atau 5 ya jenis datanya masih sama kategorikal yang kategori ini merupakan urutan atau tingkatan dari suatu kondisi ya kalau kalian pernah mengisi questionnaire misalnya tentang kepuasan suatu produk kalian biasanya ditanya apakah anda setuju bahwa produk ini bagus ya disana ada opsi sangat tidak setuju sampai yang paling tinggi adalah sangat setuju atau mungkin kalian diminta untuk memberi penilaian kurang, cukup, baik, dan seterusnya atau ranking 1, 2, 3, dan seterusnya nah kategori-kategori ini merupakan urutan mulai dari yang paling rendah ke yang paling tinggi dan tentu saja pengisiannya sangat subsektif ya jadi itu hanya menurut kalian saja nah ketika kita memiliki variable outcome seperti itu maka kita bisa mencoba profit dan logic yang di order ya atau urutan ya order itu urutan nah untuk melakukan analisis ini ya pastikan variable-variable yang akan digunakan dalam model kalian nanti sudah dalam bentuk numerik jadi kalau kalian lihat dataset kalian ternyata isi variable-nya masih merah ya kalian transformasikan dulu ke variable numerik ya caranya bisa menggunakan encode atau bisa juga membuat variable baru yang isinya merupakan angka yang melambangkan isi dari variable string tersebut misalnya yang dicontohkan di video-video sebelumnya adalah kalian punya variable gender isinya pria dan wanita ya warnanya masih merah artinya variable yang masih berbentuk string kalian bikin variable baru misalnya gender 2 yang isinya merupakan transformasi dari variable gender ya pria itu dilambangkan dengan angka 1 wanita dilambangkan dengan angka 0 ya itu seperti yang kalian bisa lakukan juga untuk membuat variable dummy oke itu penjelasan singkat dari model order profit dan order logic nah sekarang kita akan mulai melakukan latihan menggunakan dataset yang ada di stata ya seperti biasa kalian lakukan ini dulu komen ini ya setiap memulai sesi yang baru kita execute ya untuk yang set more of kita ketik aja disini set more of ya begitu kemudian kalau kalian nanti ingin membuat grafik atau apa namanya log file ya kalian bikin ini ya CDM ini harus dibikin seperti ini dulu global kemudian mkpk untuk nama item diikuti dengan nama folder yang kalian gunakan untuk menyimpan dataset kalian ini tidak saya perlukan saya hapus aja oke nah ini juga ilmu yang baru ketaukah kalian bahwa di stata itu sebenarnya sudah menyediakan contoh-contoh dataset yang bisa kalian lakukan atau cek di example dataset ya kalian klik file kemudian pilih example dataset nah disana ada dua jenis example dataset yang pertama adalah dataset yang sudah terinstall dengan stata sebenarnya bisa diketik juga disini use ya kita akan gunakan yang ini ya auto.dta ini bisa diketik use atau tadi dengan menggunakan sinteksi use auto disini ada beberapa dataset yang bisa kalian gunakan atau kalian juga bisa menggunakan dataset yang dia menjadi komplement untuk setiap manual dataset yang ada disini nah ini banyak sekali topik yang tercover di stata dan disini ada dataset yang biasanya digunakan ya sebagai contoh ini ya oke tuh nah kalian bisa belajar sendiri nanti kalau ada waktu oke kita kembali lagi ke do file tadi kita akan gunakan dataset yang namanya auto tadi kita execute oke sudah terupload dan kita cek seperti apa datasetnya nah disini ada beberapa variabel ada ini merek mobil ya produsen mobilnya ada mobil-mobil Amerika ini kelihatannya ya ehm saya juga gak hafal ini ada Fiat ada Honda ada Datsun ada Audi dan seterusnya dan ini harga dalam satuan US dollar MPG itu miles per gallon ya isinya adalah Konsumsi bahan bakar per mil Ini kalau di Amerika memang menggunakan Satuan galon dan mil Jadi satu galon bisa buat berapa mil Rep 78 itu adalah Catatan perbaikan mobil Mulai dari Skala 1 sampai 5 1 itu jelek banget 5 itu bagus banget Jadi makin besar angkanya Maka catatan perbaikannya bagus Kalau makin rendah itu artinya mobilnya Lebih sering rusak Kemudian weight itu beratnya Kemudian dalam satuan pounds Dan kemudian panjangnya Ini dalam satuan inci Dan seterusnya ya Kalian bisa lihat disini labelnya Oke Jadi dalam dataset itu Ada satu variable yang namanya rep 78 Yang nanti akan kita Gunakan sebagai outcome variable Atau variable Y nya Jadi kita ingin tahu faktor-faktor apa sih Yang membuat suatu Mobil itu Cepat rusak atau tidak Cepat rusak Oke Oke Itu penjelasan singkat Tentang dataset nya Nah sebelum kita melakukan analisis Kita terlebih dahulu Melakukan penyingkatan Beberapa nama variable Ya Ngetik rep 78 itu Butuh 5 digit Ya Saya akan singkat menjadi Variable Y saja Dan kemudian ada Tiga variable independen Yang akan kita gunakan Yaitu price MPG dan W Yang ketiga variable ini Akan saya singkat Menjadi Namanya variable X Ya Perintahnya sama Seperti yang Saya contohkan Pada video-video sebelumnya Global Diikuti nama variable barunya Diikuti variable yang ada Di data set Yang akan kita singkat Namanya Oke Kita Execute Dua komen ini Nah kemudian kita ingin melihat Secara Ringkasan Statistik Untuk variable-variable Yang sudah kita singkat Jangan lupa Ya Nama variable nya itu Diawali dengan tanda dollar Karena sudah menggunakan global Kita execute Ya Kita lihat Seperti apa Statistik deskriptifnya Oke Disini hanya menjelaskan Nama variable Storage type Display format Value label Dan seterusnya Oke Ini Int itu namanya Integer Atau bilangan bulat Ya Kemudian ini Display formatnya dari strata Dalam pelatihan strata Nanti akan saya jelaskan Kalian Cukup Melihat saja ini dulu Nah kemudian Di summary statistiknya Untuk variable Y Dan variable independennya Ada seperti ini Ya Kita lihat RAP 78 Kok cuma 69 Kenapa Kita cek ya TAP RAP 78 No miss Wah ini harusnya Mungkin ada yang missing Ini ya TAP RAP Nah ya Ini ternyata ada yang missing datanya Oke Jadi Yang datanya missing itu Tidak Ditampilkan di output strata ya Tapi gak apa-apa Kita akan tetap pakai Oke Nilainya berkisar Antara 1 sampai 5 Ya Karena skalanya memang itu Ya Ini skalanya 1 2 3 3 4 Dan 5 Makin rendah Nilainya Makin sering rusak Mobilnya Kemudian Harganya Rentangnya Antara 3 2 91 Sampai 15 12.000 Dolar Rata-ratanya 6.100 Dolar Dan seterusnya Begitu juga dengan Variable Independent Yang lain Seperti MPG Dan W Kemudian Kita sudah cukup Dengan Statistika Deskriptifnya Oke Kita sekarang Akan mulai Menjalankan Yang namanya Ordet Logit Model Komennya cukup Sederhana Yaitu O Logit Kalau kalian Pengen tahu Seperti apa Variasi O Logit Kita Bisa Ketik Help O Logit Disini Oke Nah Itu ada keterangannya Kalian bisa baca sendiri Sinteksinya Seperti itu Urutannya Seperti ini ya Logit Diikuti Dependent Variable Diikuti Dependent Variable Bisa Ditambahkan Apa namanya If Atau In Dan juga Bisa ditambahkan Pembuatan Di sana Diikuti Dengan Koma Dan Setelah Koma Adalah Options Data Options Ada disini Semua Oke Ya Untuk Sementara Kita Tidak Akan Belajar Ini Dulu Karena Ini Sangat Kontekstual Penggunaannya Jadi Secara Umum Kita Tidak Akan Lakukan Di Sesi Ini Oke Kita Kembali Lagi Comment Diikuti Dengan Dependent Variable Seperti ini Oke Hasilnya Sudah Keluar Nah Bedanya Dengan Logit Biasa Dan Dengan Order Logit Adalah Disini Ya Kalau Kalian Perhatikan Disini Ada yang Namanya Cut Ya Cut Point Ya Karena Perhatikan Disini Cut Point Ada 4 Ya Cut Point Itu Jumlahnya Adalah N Min 1 Dimana N Adalah Kategori Yang Kita Miliki Di Variable Dependent Ya Variable Outcome Dalam Hal Ini Adalah Rep 78 Kita Tahu Disini Rep 78 Ada 5 Kategori 1 Sampai 5 Maka Cut Point Akan Ada 4 Jadi N Min 1 Kalau Kategorinya Ada 4 Berarti Cut Point Cuma 3 Dan Seterusnya Cut Point Ini Seperti Sebenarnya Hanya Extension Dari Nilai Koeffisien Dan Sebenarnya Tidak Terlalu Banyak Artinya Jadi Kalian Bisa Abaikan Yang Kita Perhatikan Cukup Disini Saja Seperti Hal Kita Melakukan Logit Model Di Video Sebelumnya Kalau Yang Hasil Regresi Logit Ini Tidak Bisa Kita Langsung Terjemahkan Besaran Nilainya Cuma Kita Bisa Ambil Apa Namanya Tanda Dari Koeffisien Dari Variable Independennya Ya Bisa Kelihatan Tandanya Positif Atau Negatif Dan Juga Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Nilai P-value Kalau Kurang dari 0,05 Berarti Variable Ini Signifikan Dalam Menjelaskan Oke Nah Secara Umum Oke Kalau Harganya Naik Ya Maka Probabilitas Dia Untuk Masuk Ke Kategori Yang Lebih Tinggi Itu Lebih Besar Ya Artinya Harganya Makin Mahal Makin Jarang Rusak Mobilnya Relatif Seperti Itu Terjemahnya Cuman Berapa Persen Besarannya Dan Seterusnya Baru Kita Akan Ketahui Nanti Ketika Kita Akan Menggunakan Marginal Efek Jadi Untuk Sementara Yang Nilai Koefisien Ini Hanya Bisa Diterjemahkan Hubungannya Positif Atau Negatif Terhadap Probabilitasnya Masuk Ke Kategori Rep 78 Oke Kita Kita Akan Lanjut Untuk Menampilkan Marginal Efeks Yang Average Marginal Efeks Nah Ada Beberapa Cara Untuk Menampilkan Average Marginal Efeks Ini Yang Cara Pertama Itu Kita Akan Tampilkan Marginal Efeks Untuk Setiap Kategori Di Rep 78 Yaitu Kategori 1 2 3 4 Dan 5 Comment Seperti MFX Diikuti Koma Predic Kemudian Diikuti Tanda Kurung Dalam Kurung Disini Jadi Gak Usah Ada Spasi Disini Predic Langsung Buka Kurung Tutup Kurung Nah Kalian Perhatikan Disini 1 2 3 4 5 Itu Maksudnya Adalah Kategori Yang Ada Di Rep 78 1 2 3 4 5 Cek Dulu Dataset Nya Ini Warne Hitam Berarti Numeric Oke Kalian Pastikan Kategorinya Sudah Dalam Kategori Numeric Jadi Kita Akan Cek Marginal Effects Untuk Masing Kategori Ini Kita Akan Execute Gear Oke Sudah Kelihatan Kita Mulai Dulu Dari Yang Paling Atas Ini Adalah Marginal Effects Setelah Melakukan Regresi O Logit Untuk Outcome Variable Yang Kelompok Satu Atau Yang Record Perbaikannya Paling Jelek Jadi Yang Paling Sering Rusak Oke Perhatikan Disini Bahwa Semua Variable Price MPG Dan Weight Tidak Ada Satupun Yang Signifikan Terlihat Terlihat Dari Nilai P-Value Yang Jauh Lebih Besar Daripada Nilai Alfanya Jadi Kita Apaikan Saja Yang Ini Nah Kita Masuk Yang Kategori 2 Oke Kategori 2 Disini Ada Price Yang Mana P-Value Sebenarnya Kalau Dari 0.05 Lebih Gede Dikit Tapi Kita Anggap Saja Ini Signifikan Oke Sehingga Kita Bisa Menerjemahkan Arti Daripada D-YDX Gitu Ya Nah Arti Daripada D-YDX Seperti Ini Ya Lihat Dulu Lambangnya Lambangnya Negatif Artinya Semakin Tinggi Atau Semakin Bertambah Tinggi Harganya Price Maka Peluang Dia Untuk Masuk Kategori Ini Semakin Berkurang Oke Jadi Kalau Yang Satu Naik Satu Turur Itu Kalau Tandanya Negatif Seperti Ini Jadi Makin Mahal Harga Mobilnya Makin Kecil Kemungkinannya Dia Masuk Kategori Yang Kedua Besarnya Berapa Persen Besarnya Ya Satu Unit Kenaikan Price Dikalikan 0,000 176 Persen Jadi Kalau Harganya Naik Seribu Misalnya Seribu Dollar Sudah Saya Tampilkan Disini Kalian Bisa Baca Kalau Harganya Seribu Dollar Kalian Kalikan Dulu Angka Ini Dengan Seribu Berarti Kan Maju Tiga Angka Satu Dua Tiga Tinggal 0,0176 Habis Dikalikan Seribu Kalikan Seratus Persen Berarti Maju Dua Jadi 1,76 Persen Jadi Kalau Harganya Naik Seribu Dollar Maka Kemungkinan Dia Untuk Masuk Repet Record Yang Dua Itu Turun Sebesar 1,76 Persen Kalau Harganya Naik Seribu Dollar Kalau Naik Harganya Seribu Dollar Berapa Ya Tambah Satu Saja Dijit Yang Disini 17,6 Persen Turun Peluangnya Untuk Masuk Ke Repet Record Yang Dua Begitu Juga Seterusnya Dengan Yang Record Untuk Sama Dengan Tiga Sama Dengan Empat Dan Sama Dengan Lima Intinya Adalah Semakin Mahal Harga Mobilnya Maka Peluangnya Untuk Masuk Ke Kategori Tiga Dua Satu Dan Ini Berapa Tiga Dua Dan Satu Itu Semakin Kecil Semakin Jarak Ya Yang Positif Itu Ada Di Kategori Empat Dan Kategori Lima Yang Mana Itu Merupakan Record Perbaikan Atau Record Kerusakan Yang Tidak Jelek Bagus Maksudnya Empat Sama Lima Itu Jarang Jarang Rusak Oke Disini Kita Lihat Pricenya Positif Beda Dengan Yang Ada Disini Negatif Oke Ini Maknanya Adalah Semakin Mahal Harga Suatu Mobil Semakin Tinggi Peluangnya Untuk Masuk Ke Repair Record Yang Nomor Empat Yang Mana Itu Jarang Rusak Oke Jadi Ini Berkebalikan Dengan Repair Record Yang Sebelumnya Nah Itu Apa Namanya Ini Marginal Effects Yang Kita Bisa Lihat Untuk Setiap Kelompok Atau Kategori Variable Dependent Nah Kita Akan Coba Lihat Untuk Marginal Effect Untuk Semua Variable Yang Tidak Peduli Dia Di Kategori Mana Kita Bisa Menggunakan Comment Merchins Kemudian Di Utik Oma Dan Options Y Dx Di Dalam Kurung Ini Ada Lampang Asterix Artinya Dx Untuk Seluruh Variable Saya Tampilkan Kita Execute Oke Nah Ini Hampir Sama Sebenarnya Dengan Yang Ini Cuman Ditampilkan Dalam Satu Table Kalau Yang Tadi Satu Per Satu Untuk Setiap Kategori Rep 78 Oke Nah Perhatikan Bahwa Hasilnya Sebenarnya Tidak Jauh Beda Oke Jadi Hasilnya Sama Misalnya Yang Price Untuk Kategori 5 Ya Kita Lihat 0,000 232 Ya Hampir Mirip Oke Tapi Lambangnya Sama Gitu Ya Nih Positif Oke Dan Kesimpulannya Juga Sama Nah Cara Membacanya Kalau Seperti Ini Relatus Sama Jadi Kalau Harga Mobilnya Baik Ya Misalnya 1000 Dollar Maka Peluang Dia Untuk Masuk Kategori 2 Itu Turun Sebesar Berapa Ini 1,96 Persen Ya Signifikan Disini Oke Nah Kalian Perhatikan Juga Bahwa Kalau Kalian Jumlah Ini Apa Namanya Sebentar Oke Oke Itu Penjelasan Dari Marginal Effects Nah Untuk Menghitung Marginal Effects Pada Suatu Nilai Tertentu Di Variable Independent Juga Bisa Misalnya Kalian Pengen Tahu Marginal Effects Pas Harganya 3291 Dollar Kalian Bisa Menggunakan Comment Ini Jadi Margin Kemudian Dikuti YDX Ya Pada Saat Harganya Segini Oke Kita Cek Disini Nah Ini Hasilnya Oke Pada Saat Harganya 3291 Dollar Nah Ketika Harganya 3291 Ya Peluang Dia Untuk Masuk Kategori 2 Itu Relatif Turun Ya Maksudnya Rendah Ya Jadi Harga 3291 Itu Keliatannya Lumayan Bagus Karena Peluangnya Untuk Masuk Kategori Yang Repair Record Jelek Itu Semakin Menurun Sementara Masuk Yang Kategori Repair Record Bagus Itu Semakin Tinggi Lebih Tinggi Ini 1,86% Disini 0,02% Oke Oke Itu Untuk Yang O Logit Ya Interpretasinya Seperti ini Kalian Bisa Baca Tinggal Di Post Saja Videonya Oke Nah Kita Akan Masuk Ke Order Profit Jadi Sebenarnya Sama Juga Order Profit Dengan Order Logit Kita Bisa Melakukan Apa Yang Kita Lakukan Di Order Logit Tinggal Diganti Komen Jadi O Profit Seperti Ini Koefisien Sama Ini Masih Positif Ini Secara Umum Semakin Tinggi Harganya Maka Peluang Dia Untuk Masuk Kategori Ribair Record Yang Lebih Tinggi Itu Semakin Besar Juga Oke Positif Artinya Makin Mahal Harganya Makin Jarang Terusaha Atau Mengalami Kerusakan Yang Parah Oke Nah Makin Berat Mobilnya Oke Makin Besar Peluangnya Untuk Masuk Ke Ripair Record Yang Jelek Jadi Kalau Mobil Yang Gede Yang Berat Itu Nanti Kerusakan Jenis Kerusakan Juga Semakin Berat Nah Ini Dibuktikan Dengan Walaupun Tidak Signifikan Ini 0,075 Sementara Alpha Yang Kita Gunakan 0,05 Tapi Relatif Seperti Itu Oke Kemudian Kita Juga Bisa Menghitung Average Marginal Effects Untuk Setiap Kategori Outcome Sama Seperti Yang Di Atas Interpretasinya Juga Sama Dan Kalau Kalian Perhatikan Hasilnya Juga Bakal Sama Kalian Tinggal Perhatikan Tandanya Kalau Nilai Apa Besaran Angkanya Pasti Berbeda Tapi Tandanya Relatif Sama Oke Begitu Juga Dengan Menampilkan Average Marginal Effects Untuk Cara Yang Kedua Juga Sama Nah Interpretasi Untuk Ordet Probit Juga Sama Dengan Ordet Logit Jadi Kalian Tinggal Baca Di Atas Nah Ada Satu Hal Yang Harus Kalian Perhatikan Bahwa Ketika Melakukan Ordet Logit Ini Hanya Untuk Logit Yang Profit Tidak Ada Yang Namanya Asumsi Parallel Regression Jadi Gampangannya Begini Kalian Ketika Ditanya Misalnya Apakah Kalian Ditanya Pendapat Oh Pelajaran MKPK Itu Sulit Kemudian Kalian Diberikan Suatu Questionnaire Dimana Jawabannya Merupakan Satu Skala Misalnya Satu Sama Dengan Sangat Tidak Setuju STS Kemudian Dua Itu Misalnya Tidak Setuju Tiga Misalnya Netral Empat Itu Sangat Ini Setuju Lima Itu Sangat Tidak Setuju Nah Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Kalau Kita Pahami Sebagai Angka Itu Jaraknya Kan Sama Naiknya Satu Satu Tapi Sebenarnya Ini Kan Hanya Semacam Apa Istilahnya Representasi Dari Suatu Pendapat Yang Sebenarnya Merupakan Pendapat Itu Adalah Yang Ini STS TS NS Dan STS Nah Ini Jarak Antara STS Dengan TS Itu Belum Tentu Sama Dengan Jarak Antara TS Dan N Dan Kita Tidak Pernah Tau Jarak Ini Seberapa Banyak Karena Ini Bukan Scoring Tapi Berupa Level Atau Original Bukan Marginal Oke Nah Untuk Menggunakan Logit Logit Itu Baru Valid Digunakan Ketika Secara Statistik Bisa Dibuktikan Bahwa Jarak Antara Satu Kategori Dengan Kategori Lain Itu Sama Secara Statistik Walaupun Sebenarnya Kita Tidak Bisa Nihitong Karena Ini Sangat Subsektif Jadi Jarak Jawaban Antara Sangat Tidak Setuju Dengan Tidak Setuju Itu Tidak Bisa Kita Cek Tapi Secara Statistik Itu Bisa Diuji Apakah Jarak Ini Dengan Jarak Ini Itu Sama Atau Tidak Nah Itu Merupakan H0 Jadi Parallel Regression Assumption Sedaranya Adalah Mengasumsikan H0 Bahwa Adalah Sama Nah Jika Asumsi Ini Tidak Terpenuhi Dimana H0 Itu Dikolak Maka Kita Tidak Dapat Menggunakan Order Logit Model Dan Harus Menggunakan Alternatif Model Lainya Seperti Multinomial Logit Misalnya Nah Kita Akan Cek Apakah Model Order Logit Kita Memenuhi Asumsi Ini Atau Tidak Ya Ada Beberapa Tes Yang Bisa Kita Lakukan Yang Pertama Adalah Menggunakan Uji Brand Oke Jadi Kita Run Dulu Model Logit Seperti Sebelumnya Nah Lalu Kita Uji Brand Saya Tidak Tau Di Startup Kalian Ada Brand Atau Enggak Tapi Kalau Ada Tinggal Ketik Brand Seperti Ini Perhatikan Pada Nilai P-Value Yang Ada Di Kolom Ini 0,877 Yang Mana Itu Lebih Besar Dari Nilai Alpha Kita Yang 0,05 Artinya H0 Ditolak H0 Asumsinya Bahwa Sorry Lebih 0,877 B-Value Lebih Besar Dari Alfanya Artinya Kita Tidak Dapat Menolak H0 H0 Bahwa Jarak Antara Satu Kategori Dengan Kategori Lainya Adalah Sama Artinya Kita Bisa Menggunakan Ordered Logit Model Ini Oke Pokoknya Kalau Ini Lebih Dari 0,05 Kita Bisa Pake Ordered Logit Kalau Kurang Dari Itu Kita Harus Pake Model Yang Lain Gampang Seperti Itu Nah Kalau Kalian Tidak Punya Option Brand Di Stata Kalian Juga Bisa Gunakan Comment O Paralel Seperti Ini Cuman Kalian Harus Install Dulu Untuk Install Ini Kalian Harus Punya Jaringan Internet Laptop Kalian Dikoneksikan Dulu Dengan Internet Kemudian Kalian Ketik Ini SSC Install O Paralel SSC Spasi Install Spasi O Paralel Oke Di Tempat Saya Sudah Saya Install Kita Arat Execute Lagi Model Logit Order Seperti Ini Dan Kemudian Ketik O Paralel Seperti Ini Kemudian Execute Nah Hasil Lebih Banyak Kalau Di Option Brand Hanya Menampilkan Brand Statistics Kalau Di Opsi O Paralel Bisa Keluar Banyak Ada Wolf Brand Score Likely Ratio Dan Wolf Kesimpulannya Semuanya Sama Kalau Lebih Dari 0,05 Artinya H0 Tidak Bisa Kita Tolak Dan Artinya Order Logit Model Bisa Kita Gunakan Nah Setelah Mengecek Parallel Regression Assumption Kita Bisa Lanjut Untuk Menghitung Nilai Probabilitas Untuk Setiap Observasi Baik Untuk Probit Maupun Logit Yang Di video Kali Ini Saya Akan Contohkan Yang Probit Aja Oke Kemudian Kita Prediksi Probability Untuk Masing-masing Observasi Dan Masing-masing Outcome Ya Disini Kalian tinggal Ikutin Oke Nah Ini Hasilnya Kira-kira Seperti ini Ada 74 Observasi Oke Ini Hasil Probability Dari Hasil Outcome Untuk Yang Kategori 1 Ini Untuk Kategori 2 3 4 Dan Seterusnya Oke Nah Yang Perlu Kalian Perhatikan Disini Ya Ini Yang Menarik Min Persen Min Persen Ini Adalah Statistic Descriptive Jadi Dari Semua Observasi Yang Kita Miliki Ada 2 Mobil Yang Repair Record Masuk Kategori 1 Jumlahnya Ada 2 Dan Itu Merupakan 2,9 Persen Dari Total Sample Yang Kita Punya Hampir Sama Dengan Yang Ini Ya Kalau Kita Kalikan 100 Ini Min Kita Kalikan 100 Kenapa Dikalikan 100 Karena Ini Ini Nilainya Probability Kita Harus Kalikan 100% Biar Nilai Probability Itu Bisa Dikonversi Dalam Satuan Persen Jadi Kita Kalikan 100 Ini Misalnya Ini Ketemunya 3% Jadi Mirip Yang Masuk Kategori Probability Masuk Kategori 1 Itu 3% Hampir Sama Dengan Jumlah Mobil Yang Masuk Kategori 1 Juga Jumlahnya Sekitar 2,9 Kemudian Yang Masuk Kategori 2 Itu Ada 11% Sama Juga Disini 11% Mirip Ya Dekat 41% Untuk Probability Masuk Kelompok Ketiga Disini 43% Ya Relatif Model Ini Cukup Bagus Untuk Apa Namanya Memprediksi Oke Saya Akan Coba Buka File Sebelumnya Kita Akan Coba Kalau Pake Instead Classification Bisa Enggak Dia Oh Ternyata 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 Enggak Bisa Digunakan Untuk Profit Dan Logit Aja Baik Itu Penjelasan Singkat Tentang Order Profit Dan Juga Order Logit Kalian Bisa Lakukan Itu Dengan Menggunakan Data Set Yang Sudah Kalian Miliki Yaitu MKPK 2020 No Name Ya Kalian Tinggal Cari Variable Apa Yang Bisa Kalian Gunakan Sebagai Outcome Variable Ya Tapi Jangan Yang Aneh Aneh Ya Maksudnya Gini Ketika Kalian Menentukan Suatu Variable Itu Menjadi Variable Dependent Atau Outcome Variable Kalian Harus Punya Dasar Logika Atau Teori Yang Kuat Misalnya Apakah Benar Suatu Variable Y Itu Nilainya Ditentukan Atau Dipengaruhi Oleh Variable Variable Independent Lain Jangan Jangan Variable Yang Kalian Maksud Itu Yang Kalian Akan Jadikan Variable Y Justru Sebenarnya Lebih Tepat Sebagai Variable Independent Ya Jadi Kalian Harus Tetap Punya Berpegang Pada Suatu Teori Tertentu Atau Konsep Logika Berpikir Tertentu Jadi Tidak Bisa Ngasal Kalian Menentukan Apakah Suatu Variable Itu Bisa Diperlakukan Sebagai Variable Outcome Atau Variable Independent Jadi Logika Umumnya Variable Outcome Itu Suatu Variable Yang Nilainya Ditentukan Oleh Suatu Fungsi Atau Suatu Rangkaian Atau Beberapa Variable Misalnya Kalau Kalian Jadikan Variable Gender Misalnya Sebagai Variable Outcome Itu Aneh Apa Kalian Tidak Punya Parameter Yang Di Data Set Kalian Tidak Punya Variable Yang Bisa Menjelaskan Mengapa Seseorang Itu Jadi Wanita Atau Jadi Pria Oke Jadi Kalian Tidak Bisa Itu Pakai Variable Jenis Kelamin Untuk Variable Outcome Ya Yang Lebih Tepat Adalah Variable Jenis Kelamin Mungkin Bisa Menjadi Variable Penjelas Atau Variable Independent Untuk Variable Y Yang Lain Seperti Yang Kemarin Saya Contohkan Apakah Seseorang Merokok Atau Tidak Merokok Itu Bisa Jadi Dipengaruhi Oleh Gendernya Oke Nah Hati-hati Kalian Dalam Menggunakan Model Probe Dan Logit Utamanya Ketika Kalian Menentukan Variable Apa Yang Menjadi Variable Outcome Dan Variable Apa Yang Menjadi Variable Independent Kalian Bisa Konsultasikan Dengan Dosen Ekonometrika Dan Membaca Referensi Khusus Yang Ada Di Paper Paper Ilmiah Atau Buku Teks Ekonometri Yang Membahas Tentang Model Profit Dan Logit Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Untuk Pertemuan Ketujuh Cukup Menggunakan Video Ini Kita Jumpa Lagi Setelah UTS Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketujuh